Honda WR-V 2023, cek spesifikasi dan harganya sebelum beli. Honda Indonesia resmi memperkenalkan mobil terbarunya Honda WR-V 2023 Indonesia. Mobil baru ini mengisi segmen small SUV dengan karakter sporty yang terlihat dari depan. Honda WR-V sendiri dikembangkan dari konsep Honda SUV RS yang sangat sporty di versi Honda RS. Mobil ini bergabung dengan Honda HR-V yang pertama kali dijual di Indonesia. Ardian Toyugo mengumumkan bahwa Honda WR-V dirancang dan dikembangkan melalui riset dan pengujian yang dilakukan langsung di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan karakter jalan raya Indonesia. Mobil ini memiliki banyak keunggulan dibanding model lain di kelasnya. Mulai dari desain sporty, performa mesin maksimal, ground clearance tertinggi hingga teknologi keselamatan canggih, model ini didedikasikan untuk orang-orang yang memiliki hasrat untuk kesempurnaan. Desain Honda WR-V 2023 Honda WR-V 2023 Indonesia memiliki karakter desain sporty dan SUV yang eye-catching. Tampak depan tampak hadir dengan grill berdesain futuristik dan lampu depan modern dengan aksen dark chrome yang menambah kesan sporty. Honda WR-V 2023 juga memiliki lampu depan LED minimalis dan panjang untuk memberikan tampilan premium dan memberikan pandangan yang lebih jelas bagi pengemudi. Menariknya, mobil ini juga memiliki lampu scene sekuensial modern yang membuatnya semakin menarik. Bagian belakang Honda WR-V 2023 juga memiliki lampu belakang striplet. Tampilan samping terlihat elegan dan ringkas jika garis bodi mobil tidak terlalu panjang. Memiliki garis desain yang memanjang dari lampu depan ke samping dan berakhir di lampu belakang. Pintu belakang juga diubah menjadi kompartemen yang agak khas, dengan gagang pintu terletak di sisi bingkai jendela. Honda WR-V 2023 Indonesia menawarkan clearance atau ground clearance terendah yang cukup tinggi di kelasnya yaitu 220 mm. Tentunya ketiganya cukup aman untuk digunakan di jalan pedesaan yang belum sepenuhnya di asfal. Mobil ini menggunakan velg berdiameter 17 inci 2 ton untuk tipe RS. Sedangkan Honda WR-V tipe E menggunakan velg 16 inci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Interior Honda WR-V 2023 Indonesia memiliki bagian panel yang terlihat lebih modern dan menawarkan banyak ruang. Mobil ini menggunakan kombinasi jok kulit dan kain serta tersedia konsol kulit dengan sandaran tangan. Interiornya juga terlihat sporty dan mewah untuk mobil sekelasnya. Honda WR-V 2023 juga memiliki catu daya 12V untuk pengisian daya dengan 2 port USB. Kenyamanan berkendara semakin ditingkatkan dengan layar tin film transistor, TFT, berukuran 4,2 inci di dashboard yang menampilkan berbagai informasi selama berkendara, mulai dari Honda Sensing, konsumsi bahan bakar rata-rata, jarak tempuh, dan sisa bahan bakar. Fitur ini dipadukan dengan tampilan suara yang memiliki layar sentuh berukuran 7 inci, dilengkapi dengan smartphone connection dan juga hands-free telepon. Fitur ini dipadukan dengan tampilan suara yang memiliki layar sentuh berkendara, Honda WR-V. Bagasi mobil ini sendiri berkapasitas 380 liter yang memberikan ruang bagasi yang lebih luas untuk membawa berbagai barang. Model RS dan RS Sensing juga memiliki kantong penyimpanan sandaran di belakang kursi penumpang dan pengemudi. Tak lupa ada 6 botol air minum dan jog baris kedua yang bisa dilipat 40 banding 60. Model RS dan RS dengan Honda Sensing juga dilengkapi dengan rear seat reminder, peringatan audio dan layar yang mengingatkan pengemudi untuk memeriksa kursi belakang sebelum keluar dari kendaraan jika ada yang tertinggal. Honda WR-V 2023 juga dilengkapi dengan walk-away auto-lock yang secara otomatis mengunci pintu saat pengemudi telah berjalan minimal 2 meter dari mobil. Model teratas juga memiliki fungsi land watch Honda yang memberi pengemudi pandangan yang lebih luas ke titik buta. Model RS dan RS Sensing juga dilengkapi dengan pengemudi pandangan yang lebih luas kecil. Ada pula Smart Entry System yang memudahkan masuk mobil tanpa kunci, serta kaca spion lipat otomatis dengan lampu arah LED, di mana kaca spion menutup otomatis saat mobil terkunci. Honda WR-V 2023 juga dilengkapi dengan kamera belakang yang dapat menampilkan dari atas pandangan normal, 130 derajat, atau pandangan lebar, 180 derajat, saat transmisi mundur. Model RS juga dilengkapi Honda Sensing Auto Headlight, di mana lampu menyala secara otomatis dalam kondisi minim cahaya dan saat kunci mobil dibuka, serta mati sesaat setelah mobil terkunci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Model RS juga dilengkapi Honda Sensing Auto Headlight, di mana lampu menyala secara otomatis dalam kondisi minim cahaya dan saat kunci mobil dibuka, serta mati sesaat setelah mobil terkunci. Beberapa fitur Honda WR-V 2023 Indonesia untuk model teratas. AC otomatis, mesin start, stop, roda kemudi miring, lampu sein led berurutan, velg paduan warna ganda 17 inci, lampu kabut led, vehicle stability assist, VSA, 6 airbags, heel start assist, HSA, ABS, EBD, BA, emergency stop signal, walk-away auto-lock, rear seat reminder. Spesifikasi Honda WR-V 2023 Spesifikasi Honda WR-V 2023 Indonesia 1.5 liter EVTEC, DOHC, mesin 4 silinder segaris dengan drive-by-wire, 16 katup, mesin ini menghasilkan tenaga maksimal hingga 121 PS pada 6.600 revolusi per menit dan torsi maksimal 145 Nm pada 300 revolusi per menit. Pilihan transmisinya hanya ada satu, yakni CVT dengan teknologi G-Design Shift yang diklaim mampu memberikan akselerasi kencang dan meningkatkan penghematan bahan bakar hingga 4% untuk Honda WR-V RS dengan Honda Sensing. Yang menarik adalah Honda WR-V RS dengan Honda Sensing. Teknologi ini sudah hadir di Honda Accord, CR-V, Civic RS, HR-V, BR-V dan juga City Heckback RS. Honda Sensing adalah seperangkat teknologi keselamatan yang melindungi pengemudi dan penumpang dengan memberi tahu mereka secara otomatis tentang tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan seperti Collision Mitigation Bracket System, Auto High Beam, Land Keeping Assist System, Lead Car Departure Notification System, LCDN, Rate Departure Mitigation, RDM, Adaptive Cruise Control, AAC. Dari semua model, Honda WR-V 2023 Indonesia tipe RS memiliki fitur paling canggih dan modern dengan Honda Sensing. Tipe ini juga dilengkapi dengan 6 airbag, dual front SRS, side and side curtain. Namun tentunya tipe ini juga memiliki harga yang paling mahal dibandingkan kedua tipe lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harga Honda WR-V 2023 Indonesia Honda Indonesia hanya menghadirkan satu pilihan transmisi yakni Matik CVT pada Honda WR-V. Sedangkan untuk harga Honda WR-V 2023 Indonesia dijual mulai dari Rp 271.900.000. Harga tersebut untuk VIN 2022 dan harga merupakan on the road untuk wilayah DKI Jakarta dan BBN kepemilikan mobil pertama. Sedangkan khusus untuk warna two-tone color dikenakan tambahan sebesar Rp 2.500.000. Berikut harga untuk semua tipe. Harga Honda WR-V 2023 tipe E-CVT Rp 271.900.000. Harga Honda WR-V 2023 tipe R-S-CVT Rp 289.900.000. Harga Honda WR-V 2023 tipe Rp 309.900.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!